Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan penghargaan dari PBJS Kesehatan atas optimalisasi peningkatan cakupan kesehatan semesta dengan capaian 95,34 persen. Pemerintah Kabupaten Kudus telah mewujudkan capaian target Universal Health Conference atau UHC bagi penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 95,34 persen. Cakupan peserta 95,34 persen terdiri dari PBJK sebesar 26,83 persen, PBPU-BP-Pemda sebesar 18,59 persen, pekerja penerima upah sebesar 39,20 persen, dan bukan penerima upah sebesar 1,42 dari jumlah penduduk. Bupati Kudus Hertopo menjelaskan, capaian UHC merupakan proses untuk mencapai target 98 persen kepesertaan JKN yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Hertopo mengatakan, capaian tersebut diterjetkan akan tercapai di tahun 2023. Sementara itu, David Bangun, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Pusat menjelaskan, dengan tercapainya status UHC di Kudus, menjadi keuntungan tersendiri bagi peserta BPJS. Pasalnya ketika pemengkap Kudus sepakat untuk menerapkan konsep non-card off, maka ketika pemuda mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN, kepesertaan itu langsung aktif dan tidak harus menunggu hingga 14 hari untuk dapat digunakan. Tentunya hasil yang sekarang ini mendapatkan 95 persen dari UHC yang ada, ini adalah peran serta semua masyarakat, semua elemen. Juga termasuk dari teman-teman, maka sehari ini berbeda, baik-baik peran serta dalam hari ini. Jadi mudah-mudahan di dalam ada diklarasi organisasi ini, dari mulai dari pemerintah daerah sampai ke desa, bisa untuk menganggung mudir dengan meningkatnya kuasa yang di sekitar target. Percapainya status UHC, dan ketika pemuda sepakat untuk menerapkan konsep non-card off, jadi ketika pemuda mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN, maka peserta tersebut langsung aktif. tidak perlu menunggu 14 hari seperti halnya pendaftaran PPTS biasanya, atau menunggu di tanggal 1 di bulan berikutnya. Jadi dengan status UHC non-card off ini, maka seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus, ketika didaftarkan oleh pemuda, maka akan segera aktif. Jadi yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional. Tidak hanya menerima penghargaan UHC dari PPTS Kesehatan, Pemkap Kudus bersama PPTS juga mendeklarasikan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di Kudus. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.